Bersama Kes dari Bidadari, Bermata Benih. Let's go! Gus Afif ini seorang Gus dan juga seorang hatam kitab kuning dan segala macem gitu. Lumayan pressure sih dengan baca sinopsisnya gitu ya. Iya lumayan. Karena bebannya pasti waduh gak segininya banget nih gitu gue gitu. Soalnya gue harus berusaha keras banget untuk bisa menjadi karakter Gus Afif gitu. Wah panjang selama reading. Selama reading tuh banyak banget gue ngabisin waktu sama Pak Sutradaranya sih Bang Farid. Dia pengennya kayak, yuk lu kurang baik, yuk lu kurang jahat. Opa Original Podcast barengan sama Willy Winarko. Terus dateng lah kawan-kawan saya yang gak gagah ini ya. Dan pastinya Ladies and Gentlemen, Boys and Girls kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bersama Kes dari Bidadari, Bermata Benih. Let's go! Halo semuanya, halo aku Ari Ilham. Gue Vladimir Rama. Jadi Ari Ilham sebagai Gus Afif disini. Dan Vladimir Rama sebagai Yoyo ya. Tapi tadi off air, kita atau sebelum kita ngobrol-ngobrol disini. Katanya Rama, aduh gue Yoyo banget lagi gitu ya. Gak, 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 gak. Gitu, itu apa? Oh itu gak? Gak, gak, gak. Panik sendiri. Panik sendiri ya. Kan method to the method. Oke. Gitu deh. Gitu deh. Tapi gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cerita ini gitu dong nih, jadi pastinya Bidadari Bermata Bening. Shooting kapan? Kita dari Desember ya. Persiapan tuh kita kapan? Sebelum tahun baru, lo udah mulai duluan kan? Gue udah mulai dari... Sebelum tahun baru dong? Sebelum tahun baru. Gue lagi liburan. Lagi liburan. Gue siap-siap. Siap. Kita persiapain tuh sekitar satu bulan lah kalau gak salah. Akhir bulan, tanggal 26 Desember 27, kita udah mulai shooting kalau gak salah ya. Iya. Di pesantre ya? Kalian ke pesantre dulu. Di pesantre tahun baru, back. Balik ke Jakarta lah gitu, spike lagi ke pesantre. Siapin karakter Yoyo, gue lagi ke Hawaii waktu itu. Dia lagi ke Hawaii. Oke, oke. Dan disitu akhirnya awalnya tuh ya, oke kayaknya kita udah harus mempersiapkan gitu kan. Pengen membuat sebuah karya baru gitu kan. Pas disodorin skripnya waktu itu kayak gimana tuh ceritanya? Waktu pertama kali sih, kalau pertama kali gue ditawarin ya, gue dikasih sinopsisnya, bukan skripnya. Oke. Sinopsisnya gue baca karakternya, apa namanya, Gus Afif ini seorang Gus dan juga seorang hatam Kitab Kuning dan segala macem gitu. Lumayan pressure sih dengan baca sinopsisnya gitu ya. Iya, lumayan. Karena bebannya pasti, waduh gak segininya banget nih gitu gue gitu. Soalnya gue harus berusaha keras banget untuk bisa menjadi karakter Gus Afif gitu. Tapi akhirnya setelah dicoba, ya alhamdulillahnya gue di casting diterima jadi Gus Afif gitu. Ah, iya, iya, iya. Walaupun gue deg-degan juga sih kayak, emang gue worth it gitu ya jadi karakter ini gitu. Tapi persiapannya kayak gimana berarti itu? Itu kan berarti susah tuh. Lumayan, persiapannya itu sekitar satu bulan makan jadi. Belajar ngaji kan ya? Iya, gue sama Aina tuh belajar ngaji. Wow. Karena yang paling susah tuh itunya lah, murotalnya loh. Nada murotal Quran, gue masih belum bisa gitu. Oke, oke. Akhirnya itu harus di training dulu ya. Iya, di training. Workshopnya itu itu gitu. Workshopnya itu adalah? Workshopnya itu, ngaji. Wah, gila sih. Dapat pahala plus dapet kerjaan gitu. Berarti scene-scene lo yang paling susah itu, yang gue skip dong. Oh iya, gue skip ya. Oke. Kalau buat Rama sendiri gimana nih? Kalau ngomongin tentang Yoyo. Kalau gue waktu ditawarin jadi Yoyo, sebenernya gue ditawarin dua peran. Oke. Yang ada Yoyo, ada Anton. Jadi di awalnya gue kayak kepikiran kayak, aduh Yoyo jahat banget lagi. Apa gue ditanya Anton aja ya? Terus akhirnya yaudah kita waktu casting, gue ngejalanin dua-duanya. Dan akhirnya gue dipilih lebih cocok buat jadi Yoyo. Oke. Kebetulan castingnya tuh juga waktu itu disuruh improv satu scene dimana si Yoyo ini ceritanya mabok, pengen ngajak orang berantem, gangguin cewek. Masya Allah. Yoyo jahat banget ya. Jadi kayak gue keterima tuh antara kayak, bagus atau enggak ya. Ternyata waktu kita mulai reading, itu si Yoyo tuh bukan yang kayak emang dasarnya jahat aja. Enggak, tapi dia tuh emang rada-rada kayak agak-agak sinting ya. Ternyata kalau baik, baik banget. Kalau jahat, jahat banget. Jadi itu seru banget mainin karakternya itu. Oke, oke. Wow, ini seru juga ya. Berarti kalau buat lo sendiri persiapannya apa tuh sebelumnya? Wah panjang selama reading. Selama reading tuh banyak banget, gue ngabisin waktu sama Pak Sutradara, si Bang Farid. Dia pengennya kayak, yuk lu kurang baik, yuk lu kurang jahat. Sampai dia waktu itu, kita kan ada sesi masing-masing. Iya ada persesi juga ya. Lu sama Aina, gue sama Aina gitu kan. Dimana kayak scene yang baik, kita reading. Terus abis scene yang baik, scene yang jahat. Terus scene yang baik lagi, scene yang jahat. Wah itu bener-bener kemakan banget mental gue. Beneran harus kayak psikopat ya berarti. Dia baik jahat, dia baik jahat gitu ya. Keringetan waktu reading, saking capeknya ngebolak-balikin itu. Iya, iya, iya. Wow. Mental gue kena banget sih, menginjauin yoyo. Segitunya ya berarti ya. Lu ada workshop silat? Ada kan silat kan? Kalau gue kan, lu yang silat. Kalau gue emang street find. Oh, oke. Sama-sama enggak. Kebetulan baru bayang tuh episode 6. Kan gak silat. Oh ya itu. Itu kan gue nyoba. Oke, oke, oke. Ada juga itu ya berarti ya workshop-workshop. Ada silat. Ada silat dan lain-lain. Tapi buat lo berdua sendiri ini kan udah keluar ya beberapa episode-nya gitu ya. Lo udah nonton apa lo nunggu orangnya? Gue udah nonton. Gue masih nunggu sampai 10 episode biar nonton langsung semuanya. Oke, kalau lo gitu ya. Jadi enggak harus nunggu satu minggu. Oke, oke. Kalau lo gimana? Gue dari awal tayang pasti jam 12 lewat gue udah tonton. Udah ya langsung tuh ya. Tapi bener juga ternyata kata Ari. Nyesel gue. Nungguin seminggu-seminggu tuh kerasa loh. Kerasa ya? Kerasa banget. Kerasa banget. Seminggu tuh kerasa banget. Tualnya gue kalau nontonin drama Korea atau anime segala macam. Nunggu seminggu tuh kayak aduh lama banget gitu. Oke, oke. Gue tuh bisa sampai kayak, gue baru nonton nih episode ini. Terus kan di setiap akhir episode ada tulisannya next on bidadari bermakini. Gue tuh sampai liatin kayak gitu. Gue sampai milih dulu foto-foto BTS gue yang buat gue post nih. Buat promoin episode selanjutnya. Iya, 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 iya. Wow, lucu banget. Tapi memang ya jadi seorang pemain film dan juga penonton film gitu kan. Kita kan dua-duanya ya berarti ya. Lo punya style-style sendiri gitu ya. Masing-masing lah. Oke. Kalau buat lo, tapi udah baca novelnya belum sih? Kalau gue itu, gue sempet baca novelnya sebelum gue merangin. Apa namanya? Waktu ditawarin sinapsisnya ya. Gue beli bukunya terus gue baca novelnya. Oh, I see. Cuman ya yang ada di novel gak akan sepenuhnya bisa menjadi di media film gitu kan. Betul. Perfect kayak di novel gitu. Pasti ada perubahan improvisasinya yang kita lakuin lah pasti. Oke. Lo juga baca kan? Kalau gue sih lebih kelihatin summary-nya doang. Oke. Karena waktu itu gue pusing banget nyari tau nih Yoyo tuh sebenernya kenapa sih? Jadi gue nyari doang kayak dari novelnya tuh Yoyo tuh gimana. Iya, iya, iya. Terus gue mainin situ dicampur lagi dari prinsip-prinsip yang dikasih sama Bang Farid, si sutradara kita. Akhirnya jadilah yang kalian tonton itu. Sekaligus ngubek-ngubek karakternya gitu. Mungkin disini Opal Gang ada banyak yang sudah menonton gitu ya. Atau mungkin udah ngikutin. Tapi ada banyak juga yang mungkin baru tau nih. Wah, ini kayaknya sebuah series yang harus ditonton gitu ya. Boleh cerita dikit gak sih tentang awalnya tuh atau ya sinopsis dari awal tuh kayak gimana sih sebenernya? Ini bidadari bermata bening. Itu ceritanya tentang apa sih kalau dalam beberapa kata-kata? Tentang bidadari bermata bening. Gak salah sih. Gak salah sih. Iya, tidak salah sama sekali. Kita dari dua perspektif beda banget nih. Gue mungkin BBB ini bercerita tentang seorang anak perempuan remaja yang sedang mencari jatuh dirinya dan juga cinta sejati dalam hidupnya. Dan akhirnya takdir mempertemukan dan juga tantangan-tantangan hidup dia gitu disini. Oke, oke. Ya ibaratnya ada seorang cewek direbutin sama beberapa laki-laki gitu ya. Nah itu tantangan hidupnya. Itu tantangannya gitu ya jatuhnya. Bisa dibilang. Bagaimana dia bisa menghadapinya ya nonton aja di. Iya, gitu. Iya, bagus-bagus. Parah. Oke. Tapi apa pembedanya dari siris-siris lain kalau menurut kalian? Ceritanya bagus sih. Gue suka skripnya. Gimana ya, kayak berat. Tapi buat ditonton tuh gak berat gitu loh. Bobotnya tuh gede banget dibidah dari bermata bening ini. Cuman kalau sekalinya, ya gue sendiri kan udah mulai nonton ya. Iya, iya, iya. Oh ini easy watching banget. Oke. Tapi kok plotnya tuh berat gitu loh. Kayak ada campuran dari kedua perspektif kayak gitu. Yang jadinya, pokoknya semua orang punya konfliknya masing-masing lah. Oke. Dan tentunya ada komedinya juga gitu. Iya, iya. Mecah. Kesteriisan gitu loh. Kesteriisan gitu. Iya, 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 iya. Jadi gak serius. Uh, serius banget gitu. Gak gitu gitu. Walaupun berat gitu ya. Tapi gak serius banget gitu. Oke. Kalau gue boleh nanya gitu, dari setiap film pastikan lo ada sedikit apa ya, pelajaran yang lo bisa dapetin gitu. Mungkin kalau buat lo masing-masing apa yang lo dapetin di saat syuting film ini atau menonton film ini? Sekuat apapun mau merubah takdir tuh gak akan bisa diubah. Oh. Contohnya kayak, sebenernya tuh kata-kata nyambung banget sama karakter gue si Yoyo ini. Karena dia sebenernya punya segalanya lah bisa dibilang. Tapi ya apa namanya, maksain keadaan yang percuma. Iya, iya, iya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang mungkin pelajaran, apa ya, nilai moral gitu yang lo dapetin gitu. Tapi as a shoot gitu mungkin. Apa yang lo akhirnya, experience apa yang akhirnya lo dapetin dalam shootnya? Banyak banget sih. Kayak pengalaman-pengalaman yang belum pernah gue rasain sebelumnya gue dapet di syutingan ini. Kayak misalkan, gini, sesimpel syuting di pesantren aja. Gue belum pernah syuting di pesantren sama sekali. Dan akhirnya gue merasakan syuting di pesantren tuh kayak gimana gitu. Bahkan gue waktu workshop sama guru ngajinya, gue tuh nanya murid-murid santri-santri dan santri-santri itu pada ngapain di sana gitu. Biar gue bisa tau gitu, apa yang harus gue lakuin di sana gitu. Iya, iya, iya. Lo dipukul ini gak? Kan bisnis itu yang lu. Gak bisa. Gue sampe segitunya kayak nanya gitu. Oh gini, gini, gini. Oh yaudah, gue bakal cobain deh. Kayak gitu gitu. Akhirnya gue nyobain yang kata guru ngajinya begini-begini. Terus nyari seleng-seleng di pesantren tuh kayak gimana. Oh iya, ada kata-katanya sendiri gitu. Arap-arap kayak Waiyaka apa segala macem. Oh apa tuh? Waiyak tuh... Gak tau gue, jangan liat gue. Sebaliknya kalau gak salah. Terima kasih sebaliknya. Oke, jadi makasih Waiyak. Iya. Oh oke, baru tau. Sama-sama bro gitu ya. Waiyaka gitu. Nice, nice. Jadi ini kan ibaratnya kayak sebuah drama, ada religinya juga disitu kan. Ada unsur religinya disitu. Ada challenge juga gak tuh pada saat lo melihat itu? Karakter lu sih enak ya. Karakternya? Sumpah gak, sumpah gak. Gue buat jadi Yoyo itu banyak banget hal-hal jahat yang dia lakuin yang gue tuh keberatan untuk ngelakuin. Oh iya, iya, iya. Pokoknya waktu itu udah tayang sih episode-nya, kalian tonton aja. Pokoknya di bagian itu antara Yoyo sama Aina. Kan Aina ngasih syarat, Yoyo boleh nikah sama dia tapi gak boleh nyentuh dia sampe Yoyo bisa hafal jus ama. Iya kan? Jus ama. Tapi ya basicnya emang gue sebagai orang gue gak tau. Dan ceritanya juga Yoyo tuh gak bisa belajar agama. Dia jauh banget deh agama. Akhirnya ya dia ngelakuin suatu hal itu yang sebelum kita take scene itu, bener-bener dari reading sampe hari H kita mau take scene itu, gue perkali-kali minta maaf dulu ke si Aina. Gue sampe manggil sutradaranya sama Aina-nya. Gue izin ya, gue minta maaf banget gue gak enak banget ngelakuin ini. Tapi gimana buat hasilnya bagus gue harus all out. Iya. Jadi maaf banget terlebih dahulu kalo misalnya amit-amit terjadi apa-apa yang gak mengenakan gitu. Tapi ya kayaknya si Aina seneng aja sih ngebanting gue setelah sini. Supaya edit-editannya pada seneng banget anjir gue ditampak-tampak. Ada yang dicepetin. Ya kan? Nah justru tantangan terbesar gue disini adalah ngajinya itu loh. Ya ngajinya yang tadi lo bilang itu. Karena ada beberapa scene yang ngaji. Berat ya buat lo ngaji. Apa? Berat ya buat lo ngaji. Bukan berat. Gue workshop dikasih PR sama Guru Ngajinya Buat ngafalin surat. Ngafalin kayak hadis-hadis dan segala macem gitu. Dan mungkin menurut gue itu adalah tentangan terberatnya gitu. Oke. Itu kayak gak gampang juga. Lo juga cuman sebulan kan. Masalahnya orang dibesantren berapa lama? Bisnis 10 tahun? Ada yang 3 tahun? Walaupun suratnya pendek ya al-inciroh ya. Cuman tetep menurut gue itu lumayan sulit gitu. Ceritanya anaknya Kiai kan? Iya. Lo jadi anak Kiai gitu. Lo kan bukan anak Kiai beneran gitu. Iya beneran lo kan punya experience untuk jadi anak Kiai gitu kan? Iya. Akhirnya itu juga lo harus cari tuh ya pada saat itu santren. Iya harus cari gitu. Wah gokil sih. Ada gak sih scene-scene yang kayak nguras tenaga lo, emosi lo gitu. Banyak banget lah. Gila. Ini kayaknya gue 70% nangis semua deh. Iya. Iya gue saset tuh cengeng banget loh. Makanya gue skip mulu. Oh. Atau sih liat tuh kayak Ari nangis mulu nih. Sad boy. Sad boy. Sad boy. Yoi sad boy bro. Gimana tuh? Cerita yang berat lo sebenernya yang kita kehujanan gak sih? Scene-nya tuh enteng. Tapi karena hujannya itu nguras banget. Oh emang karena itu ya? Ada satu pengalaman lah. Kita lagi dimana tuh? Lagi di Magelang gak usah lah. Magelang ya? Magelang ya? Iya Magelang. 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 Ya bukitan. Pokoknya di bawah-bawah sana deh. Magelang atas. Iya. Itu yang scene udah tanya juga. Sama Profesor Jazuli. Profesor Jazuli. Oke. Si Afif lagi mau bahas soal kuliahnya. Kalau misalnya kalian liat di seriesnya. Itu kan mendung tuh disitu tuh. Itu kan mendung tuh. Kayak bener-bener gelap gitu kan. Jadi kita shootingnya tuh. Itu masih mending. Grimis-grimis. Jadi kita kayak buru-buru cepet-cepet. Ayo-ayo kamera rolling gini-gini. Kita dialog selesai. Grimis. Kabur lagi. Tapi gak sampai situ doang. Ceritanya. Gak sampai situ doang. Udah bulak-balik, bulak-balik gitu terus. Ada dapet tuh satu dua shot. Tiga shot. Dua shot. Tinggal satu shot lagi nih. Iya. Satu shot lagi. Satu shot lagi. Last shot. Ini nih. Buat udah beres kita kabur dari Magelang tuh. Last shot. Lagi nunggu. Tiba-tiba. Angin berubah arah. Itu lagi hujan deres. Oh gak. Awalnya deres dulu. Awalnya deres dulu. Tapi anginnya kan ke samping. Kita ada tempat buat ngeduh tuh. Kalau nyap hujan. Tapi hujannya deres. Cuma kita mikir kayak. Ah yaudah lah ini paling lewat. Oke. Soalnya dua kali tiga kali. Anginnya yaudah. Di daerah bukit gitu kan. Akhirnya yaudah gue sama Ari santai aja kan. Kita di tempat ngeduh. Sambil ngerokok. Ngopi. Tiba-tiba tuh hujan. Bukannya reda. Anginnya ganti arah ke arah kita. Malah-malah. Jadi tempat teduh kita tuh udah basah kuyuk. Si Ari waktu itu. Gue bawa roadman gue kan. Waktu itu Ari juga ada kan. Roadman gue lagi di bawah. Udah keguyur hujan tuh. Nah roadmannya Ari lagi sama kita. Kita sama-sama udah nempel tembok gini nih. Di tembok gini nih. Kita lagi pake kostumnya kan. Takut basah gak bisa langsung. Susah nanti. Dia udah nempel tembok gini. Si Ari gara-gara kita masih kecipratan. Ditarik roadmannya. Bang-bang lu sini bang. Jadi tameng. Nutupin kita. Jadi tameng. Tapi overall dia pake jaket gunung bro. Tapi kuyuk kan. Tapi kuyuk juga tuh. Jaket pengaruh. Buset. Itu terpal hidup tuh jatuhnya. Yaudah telanjang lah disitu. Udah kuyuk semua. Udah ada orang yang ngajakin kita ya. Ayo ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Dari awal tuh ya. Kita masih aja nempelok kayak gini. Iya duluan. Dari gitu aja. Masih optimis. Iya. Masih lewat. Itu lucu ya. Jujur paling capek itu sih sebenernya. Oke. Bukan emosi yang terkuras. Tapi fisik juga terkuras. Rasanya tuh kayak abis berenang tau gak sih. Aduh tapi ini seru banget sih. Pokoknya ya tapi pada akhirnya kan membuat sebuah karya yang luar biasa. Yang pastinya sudah tayang pada sekarang juga. Amin. Tonton. Yang pastinya harus ditonton yang original ya. Jangan sampai nonton yang bajakan. Gitu kan pastinya. Ya itu tadi. Udah susah nih begini. Masa udah kita kena badai masih nonton bajakan gimana sih? Gua ikutan beli premium loh. Yoh. Ya gue beli premium. Itu yang harus dilakukan. Itu keren. Keren. Nah kalau sekarang nih kan ibaratnya. Lo berdua ya ibaratnya kayak memperebutkan gitu kan. Seorang gitu ya. Kira-kira. Ini kan ada Gus Afif. Ada Yoyo. Kenapa Aina itu harus memilih karakter kalian masing-masing? Menurut kalian gara-gara apa? Oh jelas. Oh jelas. Lo udah gak perlu jawab sih sebenernya. Oh jelas gue takdirnya Aina. Oh jelas. Oke. Enggak tapi kalau dari gue sih sebagai perspektifnya Yoyo ya. Si Yoyo ini sebenarnya bukan orang jahat. Tapi dia emang didik dari bapak. Sosok bapak yang kelakuannya itu ya bisa dibilang minus. Oke. Jadi akhirnya kebawa lah mungkin. Dia tuh gue merahani Yoyo tuh seakan-akan si Yoyo ini kayak punya trauma. Dari masa kecilnya. Atau apa yang bikin dia tuh kayak unstable. Tapi sebenarnya secara. Kalian kalau udah nonton itu pasti ada scene-scene dimana Yoyo tuh nunjukin sifat sisi lembutnya. Baiknya. Tapi emang kekurangan Yoyo tuh di soal agama. Karena kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dia suka foya-foya. Dia suka ganti-ganti cewek. Tapi dimana, di momen dimana dia ketemu Aina. Itu bener-bener definisi namanya dia kayak cinta pada pandangan yang pertama. Dia belum pernah ngerasain hal itu sebelumnya. Dia pengen ngasih yang terbaik buat Aina. Cuman ya karena Aina ngasih syaratnya soal agama. Itu bertolak belakang banget sama si Yoyo ini. Tapi kan justru untuk alasan politik juga loh menikah sama si Aina. Awal gak? Awal nih sebelum liat si Aina-nya. Jadi si Yoyo ini pas liat Aina. Gue mikir kayak, oh udah diceritain nih. Dia santri terbaik. Dia lulusan terbaik. Apa dia pinter. Cocok untuk dia nih. Cocok untuk jadi pasangan buat naikin. Kan ceritanya si Yoyo mau. Politikus lah. Iya. Dia mau buat naikin pollingnya itu. Kalau dia sama Aina itu akan ngeboosting banget. Karena orang-orang kenal dia. Nah awalnya denger kayak gitu. Tapi mikirnya kayak apaan sih? Pasti nih cewek gak sesuai ekspektasinya Yoyo. Gue masih pengen seneng-seneng. Gue masih party sama temen-temen gue. Tapi pas liat Aina kayak, buset kok kayak gini. Oh ternyata cantik ya gitu. Yoyo kan maksudnya. Dia ngeliat fisik lah. Tapi dengan liat fisiknya Aina. Dan denger cerita-cerita dia itu kayak gimana. Yaudah dia mikir kayak. Gue harus bisa nih sama Aina. Gue pokoknya mau Aina yang jadi istri gue gitu. Mungkin yang satu itu takdir. Yang satu itu tulus. Bisa jadi. Tapi kayak gitu. Karena Yoyo agak-agak sakit jiwa ya. Agak susah juga. Agak susah juga. Memaksakan keadaan gitu. Sebenernya merusak hubungan Yoyo sama Aina tuh. Pas kita udah nikah tuh. Ya balik lagi si Afif. Dia gak sesoleh itu. Oh jadi gue dosa gitu. Homewraker bro. Gue udah mengikhlaskan. Berkata pernikahan. Bagian abis digebukin larinya ke rumah sakit gue. Lu yang ke rumah sakit gue. Oke sudah tenang. Berantemnya sudah di view saja ya. Langsung dikonton. Boleh. Kalau disini tidak usah berantem. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau buat lo sendiri. Kan kalau misalnya dikasih kebebasan. Gue bisa jadi karakter mana aja diseris ini. Lo mau jadi karakter yang mana. Apakah tetap sama sama karakter yang sekarang. Atau lo pengen pindah. Gue yoyo sih. Lo bacain gak sih editan-editan komen-komen. Harusnya peran kita dituker. Kenapa? Kayak katanya harusnya gue yang jadi Gus. Banyak tau. Gue suka baca-bacain editan-editan gitu. Kayak di tek-tek gitu di komen-komennya. Terus kayak gitu. Kita harusnya tukeran-peran. Tapi emang kalau dari gue sih jawabnya. Gue seneng banget mainin yoyo. Oke. Tapi kalau disuruh pilih peran lain selain yoyo. Gue juga pilihnya Gus Afif. Oh kayak mau nuker peran nih. Kayak penasaran aja gitu. Iya. Gue pun ya bersyukur sih buat Gus Afif. Cuman gue belum beran dapat peran kayak dia gitu. Iya. Jadi orang yang. Gimana? Gue pengen gitu disebelin sama orang gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi peran yang disebelin gitu. Bukan diri lah. Iya. Pengen tau aja gimana ya rasanya. Oke. Kalau lo kenapa mau jadi Gus Afif? Ternyata menurut gue itu akan lebih menantang aja. Enggak sih. Sebenernya buat gue yoyo tuh menantang banget. Karena gue biasa mainin peran antagonis. Gue kira gue udah cukup jahat. Terus gue ketemu yoyo ini. Oh. Gue belum jahat ya. Ada yang lebih parah ya. Ternyata oh ini nih dajal nih. Tapi. Kalau gue. Kenapa gue milih Gus Afif? Karena ya menurut gue itu jadi tantangan yang beda aja gitu loh. Buat gue untuk benar-benar jadi karakter yang tenang. Lembut. Soleh. Itu. Kayaknya. Akan. Lumayan berat. Buat gue gitu loh. Oke. Maksudnya kayak gue suka gitu peran yang kayak. Gue harus bener-bener ngubah gue nih. Iya. Challenging gitu. Iya. Gue suka banget peran-peran yang kayak gitu. Pasti gue. Full dedikasi untuk pelajarin peran-peran kayak gitu. Nice. Termasuk yoyo. Oke. 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 Ya. Sebaliknya pun gue gitu ya. Iya. Sama juga ya. Mirip-mirip lah. Oke. Oke. Itu interesting sih jatuhnya. Kalau misalnya kalian dibalik gitu ya. Perannya bakal seperti apa ya. Berarti nanti seriusnya bakal jauh berbeda kali ya. Jauh berbeda ya. Akan jauh berbeda. Jadi. Kiai. Oh iya. Gapati jadi Kiai. Terus ikang Fauzi jadi. Guus Mono. Kehidupan nyata gitu kalau lo berdua. Nyari pasangan. Sama kalau misalnya. Ya yoyo nyari pasangan gara-gara itu. Iya kan Gus Afif gara-gara apa. Tapi kalau lo sendiri dari nyari pasangan tuh kriterianya apa sih kira-kira? Kalau gue pribadi sih. Simple aja sih sebenarnya kenyamanan sih. Nyaman ya? Iya. Kalau misalnya lo nyaman sama orangnya. Udah pasti klok. Nyaman. Kalau lo apa? Gue jujur sih gue agak picky ya. Oke. Maksudnya kayak gue lagi di titik dimana gue lagi males banget sama yang namanya pacaran. Bukan males dalam arti gue gak mau sama siapa-siapa. Tapi lebih ke gak nih. Kayak gue harus ngebenahin diri gue dulu. Jadi kayak sekalinya nanti gue ketemu. Gue ngerasanya tuh kayak yaudah gue jangan nyari. Tunggu aja diketemuin sama gue gitu loh. Dimana gue ngerasa semoga nanti orang yang diketemuin itu. Dia akan bukan sekedar nyaman aja. Tapi gue tuh pengen banget pasangan hidup. Dimana yang dia tuh akan narik gue. Dia yang akan juga kita sama-sama nge-push masing-masing gitu loh. Ayo kita harus jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Takdir loh. Udah kayak Cusafir loh barusan. Masya. Siap. Oh man. Crazy. Makasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol sama kita. Pastinya it's great. Ajak dong Opal Gang disini yang mungkin mereka belum menonton untuk menonton BBB kira-kira. Kenapa mereka harus menonton sekarang. Halo gue Arir Hang. Gue Vladimir Ramar. Jangan lupa buat nonton. Bida dari Bermata Bening. Series Original View. Hanya di? View. Yes. Oke. Improv tuh ya. Improv. Alright Opal Gang. Jangan lupa buat menonton pastinya. Jangan lupa juga buat subscribe pastinya di channel kita. Opal underscore ID. Dan di semua social media kita. Pastinya masih bakal banyak lagi podcast-podcast yang seru. Barengan sama gue juga Willy Winarko. And I'll see you later Opal Gang. Oke. Bye-bye. Bye. 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 Bye.